Aku kayak gini guys Aku tuh selalu ditanya Elsa tidak adakah Kau dekat dengan siapapun Mak tuh ditanya sama kawan-mak Kapan Elsa anak mereka Assalamualaikum Elsa disini Hai guys Hai semua halo tetangga Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Semoga bahagia selalu Dan semoga hari-harinya selalu good day Selamat datang di channel youtube Elsa Widen Tukri Hari ini aku bakalan nge-reaction Video request dari sesaku subscriber aku yang setia Wih di setia Sebagai calon emak-emak ya Karena aku juga suka nonton sinetron Apakah ini bakalan relate dengan aku Atau enggak Nanti kita lihat sama-sama Tapi sebelum dimulai video resennya Seperti biasa Aku mau ajakin teman-teman semua dulu Untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan update-an terbaru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang mau request Bisa DM aku di instagram Di atlcewiden Tukri jelpa di follow Aya Aku mengucapin Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga puasa hari ini dilancarkan Dan ingat Jangan bolong-bolong Jangan bohong Jangan tergoda Apabila adik kita membuka tudung saji Pada pukul 12 siang Jangan tergoda Biarkan saja Kalau tergoda Lantak lah Enak aja Dia enggak puasa Dia enggak puasa Eh lupa gue blok Ayo bunca Aku lupa Gue lupa dengan Allah Pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa Bagi saudara-saudara aku yang menjalankan Dan tetap semangat Menter lagi kita lebaran Dan bisa balik kampung Yes Kalau itu bukan mudik Itu namanya pulang kampung Tidak tanpa berlama-lama Tanpa membuang masa jumlah Kita mulai video reactionnya Are you ready? Let's go Mak-mak realiti versus Mak-mak dalam sinetron Mak-mak bila realiti Mak-mak bila realiti Mak-mak bila realiti Mak pula nak tengok TV Mak nak tengok TV sembilan Cerita Indonesia Ikatan cinta Odeh asyik Tak pernah-pernah kamu nengok cerita Korea Dah kamu pergi belajar Pak Ais Kamu pergi jemput kamu beaksa kan Lagi belajar Penduduk TV bak sini Mak-mak bila dalam sinetron Lagi nonton apa Pak Ais Oh mama Pak Ais lagi nonton Korea Kenapa mak Loh Si Pais sejak kapan nonton Korea Apa dia Suara hati seorang Yang pacar orang Korea Tidak mungkin orang Korea suka sama si Pais Lihat Dia saja gak ganteng Orang Korea semua pada ganteng-ganteng Kulit pada putih-putih semua Ini tidak bisa terjadi Aku tidak akan membiarkan si Pak Ais Berpacaran sama orang Korea Nanti aku makannya kimchi terus Mak-mak yang pikirannya negatif mulu nih Sama anaknya Posesif Masa anaknya gak boleh pacar Mana tau kan Memperbaiki keturunan gitu Pacarnya sama orang Korea gitu kan Tapi kejauhan sih Masa karena nonton drama Korea Sampai-sampai pikiran anaknya punya pacar Korea Tapi gak menutup kemungkinan sih Ya Aku maunya makanan yang pengen Mak-mak bila realiti Saya pun Tak solat dah Macam ni makan Raiz Stop dulu main telefon tu Macam ni makan Engkau nanti orang dah ke madapur Engkau barulah menggelupo Nak sakit makan Sini makan dulu Stop dulu main telefon tu Pak Aik Kan mak simpan telefon kau orang Stop dulu main telefon makan Mak aku Mak aku kayak gini ya Jangan bilang mak aku yang sedih Macam ni Astagfirullah mak Habiskan telur tu Sepul Oi Banyak angin kau ni Paiz Sepul Kalau mak nak nanya boleh Kamu janganlah marah Mak nak nanya aja Kenapa mak Kamu tak ada suka siapa-siapakah Dekat tempat kerja kamu ke Apa mak ni Sepul belum stabil lagi mak Rumah belum ada Apa belum ada Tak adalah mak Nanya aja Adui Belum bagi mak makan dah Nak marah-marah Mak nanya aja Cik Sal Cik Bia Semua nanya ke mak Mak tak tahu nak jawab apa Sebab tu mak nanya Ini relat banget Dengan aku Guys Oh my god Aku kayak gini guys Sutiap ya Aku tu selalu ditanya Elsa Tidak adakah Kau dekat dengan siapapun Mak tu dah ditanya sama kawan mak Kapan Elsa anak Mereka Ini relat Relat Kamu bukan suka dekat lelaki kan Mak-mak bila dalam sinetron Sepul Kamu udah pulang sayang Gimana pekerjaan kamu hari ini Ya begitu aja ma Mama yakin kamu pasti capek Nah Ini mama perkenalkan Elsa Mas doyo hutang aku Tabayo bayu Jantung aku Kencang Mama dipanggil Elsa apa ketanya guys Mas doyo doyo Yakin kamu pasti capek Nah ini mama perkenalkan Elsa mas doyo hutang aku Tabayo bayu Papa si Elsa ini Punya kantor Buasar di Jakarta Ma Apa semua ini ma Mama gak mau dengar Sepatah apapun Dari mulut kamu Kok Elsa muka lu Jahat banget disini Macem Macem ingin merebut Suami orang Pokoknya kamu Ini maksim trombang nih Elsa Elsa Aku gak suka ya Kamu kayak gitu ya Elsa Dengar Gak suka ya Ini aku Jentik nanti Kamu Guys guys Sebelum lanjut video reactionnya Aku mau nginfoin Sama temen-temen dulu Seperti yang kita tau Seiring bertambahnya usia Penuhan kulit Akibat dari paparan sinar matahari Polusi Gaya hidup Dan pola makan yang kurang teratur Dan kurang baik Tidak bisa kita hindari Akibatnya kulit kita itu Muncul tanda-tanda Atas sesuatu yang membuat kulit Menjadi kendur Menjadi kering Dan juga muncul Flag-flag hitam gitu Untuk mencegah itu semua Aku punya jagoan baru Yaitu Skin Smoothing Retinol Serum Pas pertama kali aku dengar Scarlett ngeluarin retinol ini Se-excited itu Aku pengen cobain Setelah aku pake serum retinol ini Ternyata memang se-powerful itu guys Karena bisa bikin kulit semakin sehat Bisa memperbaiki tekstur kulit Dan tanda-tanda penuhan Seperti kulit kering Kerutan Mengurangi hiperpigmentasi Merawat kulit berjerawat Karena Di dalamnya terdapat Kandungan yang power juga Yaitu Pomegranate Extract Hexapeptide 8 Alatoin Dan vitamin C Dan karena memang malam ini adalah Jadwal aku untuk melakukan ekspoliasi Jadi hari ini aku bakal pakai serum retinol dari Scarlett ini Caranya mudah banget Pastikan wajah teman-teman itu udah bersih Udah cuci muka Cukup teman-teman teteskan saja 2-3 tetes ke dalam telapak tangan 1-2 Kemudian Teman-teman Tap kayak gini Ke telapak tangannya Nih aku buka kecepatan dulu Kemudian teman-teman bisa langsung Sepulkan Ke arah luar gitu guys Supaya Membantu kulitnya tetap Kencang gitu Kita tunggu sekitar 3-5 menit Sampai benar-benar Serum retinol ini meresap ke dalam Kulit wajah kita Jadi penggunaan retinol ini Cukup dilakukan 2-3 kali aja Dalam seminggu Apalagi Kalau teman-teman baru cobain retinol Aku saranin 2 kali itu udah cukup banget Untuk teman-teman gunain Serum retinol ini gitu Dan apabila teman-teman gunain retinol Pada malam hari Jangan lupa Untuk menggunakan sunscreen Di pagi hari Nggak nanggung-nanggung Scarlett langsung ngeluarin 2 serum ini guys Nah yang pertama tadi ada retinol Yang kedua adalah Niacinamide Beta Glucan 7 Pito Extract Serum Dan ketika aku tahu Scarlett ngeluarin niacinamide ini Aku langsung chat out Aku langsung beli Karena aku penasaran Bagaimana sih Serum Scarlett yang Niacinamide Nah setelah aku pakai Serum niacinamide Dari Scarlett ini Aku merasakan kulit aku Jauh lebih lembab Jauh lebih glowing juga Dan agak nampak cerah gitu Meskipun tidak terlalu signifikan Karena di dalam ini Mengandung niacinamide sebesar 5% Kemudian ada Beta Glucan 7 Pito Extract Tego Cosmo C100 Dan Alatoin Mampaknya adalah Untuk mencegah penuhan dini Membantu mencerahkan kulit Sebagai antioksidan Yang melindungi kulit Dari paparan radikal bebas Serta dilengkapi dengan Triple Serumide Kompleks Yang efektif Untuk memperbaiki skin barrier So bagi yang mau coba Bisa langsung aja Check out sekarang juga Chat adminnya disini Atau bisa langsung aja Ke swapinya Scarlett disini Oke Elsa Aku tandai ya Aku tandai ya Nama Elsa ya Kamu yang nama Elsa Aku tandai ya Tercapai Tetangga Kita samun Apa ditanya ke mama Terus Kapan saya pun mau menikah Kapan saya pun mau menikah Pokoknya Pokoknya Harus ditanam di luar Kena dalam rumah ini Enggak ada cahaya Di mana tokoknya Mau tumbuh Kalau ditanam dalam rumah Mak-mak bila realiti Siapul Nak pergi kerja dah Tak nak bawa ke Laut sikit buat bekal Boleh makan tengah hari Kakang Mak masak rendang ayam tua Nak Nak bawa Boleh lah Ha sekejap Raiz Raiz Kenapa mak Mana tapawai mak yang warna biru Yang kamu bawa pergi sekolah Kita lagi Paiz Tapawai biru Alah Tapawai mak yang warna biru Mana tapawai mak yang warna biru Itu Paiz Mana tapawai mak yang warna biru Itu Paiz Macam Mak-mak bila dalam sinetron Siapul Udah mau berangkat sayang Ya ma Sebentar mama siapkan makanan buat kamu Paiz Ya ma Dimana bekas biru mama Bekas biru yang mana Ya bekas biru yang itu hari kamu minjem Kamu bilang kamu ma Minjem ma Bekas birunya Kamu lupa Paiz Kamu dalam bahaya Paiz Run Paiz Run Macam muka mak-mak yang ada di Kalau sinetronnya Dia loh guys Takut Kenapa semuanya relate banget sama aku ya Aduh pusing Tapi ini seru banget sih guys Aku baru tau ada channel kayak gini Ini tuh kayak relate banget gitu loh Kayak memang bener-bener nyata gitu Emang nyata sih Kan yang reality versus sinetron Tapi kayaknya lebih mendalami yang sinetron deh Ini kayaknya adminnya ini Suka deh nonton sinetron Apalagi sinetron indosier kan Pokoknya terima kasih udah request video ini Udah membuat aku bahagia juga Untuk merecen video ini Udah kayak cukup sekian video reseen kali ini Bagi temen-temen yang suka sama video ini Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan di-share juga ke social media yang temen-temen punya Boleh tag aku di instagram Di atlcwdnt.putri Jangan lupa untuk di follow Kita ketemu di next video Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax